Oke, sekarang kita masuk ke sindang yang kedua, yaitu menentukan paksi, menentukan paksi, menentukan paksi, menentukan paksi, oke, nilai Y akan menentukan paksi X, X benar-benar macam ini, atas, bawah, atau bawah, oke, lihat jadwal yang pertama, jadwal yang pertama, lihat jadwal yang pertama, nilai Y, Y, ok, Y jadwal yang pertama, terkecil berapa? Berapa? Dua, paling besar? Paling besar, lapan, dalam hal ini, keseluruhan kawasan adalah bernilai positif, maka paksi X akan dibina dari sebelah bawah, Sebab, no area negative, no area negative, you spend around 1 cm atau 1 bar pun cukup, sebab no area negative, no area, so banner dari sebelah bawah, Benda dari sebelah bawah, 2 cm ataupun cukup, sebab bernilai bawah, terus pun tak apa juga, sebab je no area negative, Ok, gerak yang sama yang tadi kan, tadi gerak yang sama, dah bela paksi Y tau, semua tengah-tengah kan, semua tengah-tengah kan, 4 jadwal kan, ok, very good, Sekarang, nilai Y tentukan paksi X, jadwal yang tegul, berapakah nilai Y paling kecil sebelah kiri? Negatif? Negatif 12, dan berapakah nilai Y paling besar? 18, sama-sama kuat, tetapi kalau awak lihat sama-sama kuat, Di antara negatif 18 dengan 12 dengan 18, siapa yang lebih besar? Maka, duduk di bahagian tengah, ke bawah, lebihkan sedikit pada kawasan positif Duduk di bahagian tengah, bagian tengah hukum, dan positif 18, lebihkan sedikit ke bawah Lebihkan sedikit, sebab mereka sama-sama kuat 12 dengan 18 sama-sama besar Tetapi 18 area lebih besar daripada 12 Maka banyakkan kawasan 12 positif dan kebawah sedikit Untuk paksi X pada jadual yang kedua Dia kotak berapa semua? Kotak yang menekni? Ada berapa CM? Ada berapa kotak besar tadi? Tak, banyak-banyak 7 7 bermaksud atas tempat bawah 3 Atas tempat bawah 3 bermaksud Lepaskan 4 kotak tinggalkan bawah ini ada 3 kotak besar Sebab ia 18 pada 12 dia makin kuat Sama-sama kuat Yang ketiga Kuat sama dengan Jom terkecil Negatif 26 9 Negatif 26 9 bermaksud banyakkan kawasan negatif Dan kecilkan kawasan positif Bermaksud dekat sini 26 9 Ada berapa kotak? 7 juga? 7 Kalau 7 kita boleh ambil dia 9 26 Kita boleh ambil dia tinggalkan sebelah atas 2 kotak pun memandai 2 kotak sebelah bawah tinggalkan dia 5 kotak Atas 2 Bawah 5 Salah dia 26 Itu untuk gambar raja yang ke-3 Gambar raja yang ke-3 Jadwal yang ke-3 ke ke-4? Ke-3 Sekarang mari kita lihat gambar raja itu jadwal yang terakhir Y sama dengan Y sama dengan Y sama dengan Y sama dengan ini 6 6 dan 6 Dan 6 Sama banyak Kalau sama banyak Di mana Di mana Palang Di mana Jalisan Pasir X nak dibina Di tengah Tengah Di tengah Tengah Ambil pasir Gariskan di tengah Berapa kotak? 7 8 8 Ambil 4 atas 4 bawah Garis di tengah Tengah Ok Sekarang Belajar Kaedah kita dulu Ok So pada pagi ini Pada petang ini Kita belajar 2 perkara tadi Pertama ialah Menentukan pasir Y Dan menentukan pasir X Itu dia Betul dia Boleh? Ok Belajar akan datang Kita akan Plottingkan dia Akan Plottingkan dia Nak Plottingkan dia Ok Saya rasa Usahatnya yang dapat saya Kongsikan Dekat sini Saya nak ulas Balik semula Nilai X Akan menentukan pasir Nilai Y Akan menentukan pasir Kalau nilai X Banyak Positif Positif Banyak Negatif Kecil Lebih positif Bermasuk pasir Ok Nilai X Nilai X Akan menentukan pasir Pasir Y Pasir Y Pasir Y Kalau X Positif banyak Negatif kecil Pasir X Pasir Y ke mana? Kekiri Kalau nilai negatif banyak Positif kecil Pasir Y ke mana? Kanan Kalau dua-dua sama banyak Pasir Y ke mana? Nilai X Menentukan Nilai Y Menentukan pasir X Nilai Y Menentukan pasir X Kalau pasir X Positif banyak Nilai X Nilai X Positif banyak Graf X ke mana? Pasir X ke mana? Ok Kalau nilai Y Negatif banyak Pasir Y ke mana? Sorry Kalau nilai Y Saya salahkan Kalau negatif Y Nilai Y Besar banyak Negatifnya Pasir X ke mana? Pasir X Nilai Y Negatifnya banyak Negatifnya banyak Maka pasir X Maka pasir X Nilai Y Positif punya banyak Pasir X Nilai Y Negatif Positif Negatif sama banyak Sekian Terima kasih Anyway äti Jagu Jangan Kep스크 Jangan 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 T Sedih Jangan